Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan jejak langkah informasi perjalanan dan tempat-tempat wisata di Indonesia teman-temanku semuanya kali ini jejak langkah mau mengajak teman-teman semuanya untuk melihat Masjid Raya Aljabar Bandung yang rencananya sebentar lagi akan diresmikan jadi Masjid Raya Aljabar ini terletak di wilayah Bandung Timur dan rencananya akan diresmikan pada tanggal 30 Desember kali ini saya mengajak teman-teman untuk pergi ke Masjid Raya Aljabar dari arah Cilenyi atau dari arah Selatan Jawa Barat kota-kota di Selatan Jawa Barat nanti bisa melalui jalur ini kemudian juga teman-teman yang melalui Tol Cisumdawu mungkin yang dari Cirebon, Majalengka ataupun Sumedang ini kita juga sudah ada ya Tol baru di video sebelumnya sudah ada jadi Tol Cisumdawu nanti teman-teman bisa exit di Cilenyi kemudian melanjutkan di jalur ini nanti dari Cilenyi teman-teman akan menuju ke jalan Soekarno-Hatta nanti teman-teman akan ketemu dengan Bundaran Sibiru jadi dari Bundaran Sibiru nanti sekitar 1 km saja nanti teman-teman bisa ambil jalur lambat di sebelah kiri karena hanya 1 km kemudian akan ketemu dengan pertigaan ke arah jalan Cimencerang jadi nanti di pertigaan nanti teman-teman bisa ambil ke kiri jadi disitu sudah ada petunjuknya yaitu Cimencerang kemudian ke arah GBLA jadi teman-teman bisa mengikuti petunjuk yang ada di jalan Soekarno-Hatta ini nah dari pertigaan ini sampai di Masjid Raya Al-Jabar itu hanya sekitar 1,5 km saja jadi nanti di jalan Cimencerang ini nanti teman-teman akan ketemu dengan rel kereta api setelah rel kereta api tepat setelah rel kereta api nanti di sebelah kanan itu Masjid Raya Al-Jabar kemudian yang sebelah kiri nanti ke arah Stadion GBLA sedikit informasi teman-teman mengenai Masjid Raya Al-Jabar ini jadi cukup panjang ternyata perjalanan dari pendirian Masjid Al-Jabar ini jadi seperti informasi yang saya baca di media sosial Masjid Raya Al-Jabar jadi Masjid Raya Al-Jabar ini perjalanannya sudah 7 tahun sampai dengan hari ini sampai dengan tahun ini akan diresmikan jadi sebelumnya rencananya Masjid Raya Al-Jabar ini akan diresmikan pada tahun 2020 akan tetapi karena adanya pandemi dan lain-lain sehingga mundur dari rencana awal ya mundur 2 tahun dari rencana awal Nah Masjid Raya Al-Jabar ini pertama dirancang itu tahun 2015 jadi tahun 2015 itu proses perancangan desain masjid ya desain masjid Al-Jabar ini oleh Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil yang sekarang menjabat sebagai gubernur Jawa Barat jadi pada saat itu tahun 2015 Kang Emil masih sebagai wali kota Bandung jadi sudah didesain mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mulai proses pembebasan lahan dan lain-lain kemudian tahun 2018 mulai tahap pembangunan dari mulai awal ya awal pembangunan itu terus kemudian dilanjutkan di tahun 2019 tahun 2020 sampai akhirnya di tahun 2021 dan 2022 ini proses finishing untuk pengerjaan dari Masjid Raya Al-Jabar ini jadi kita bersyukur semuanya teman-teman akhirnya di tengah apa namanya adanya pandemi COVID dan lain-lain akhirnya di tahun 2022 ini Masjid Raya Al-Jabar Bandung ini akan segera bisa diresmikan jadi tadi kita coba melihat apa namanya Masjid Raya Al-Jabar ini dari jarak kejauhan kemudian kita coba mendekat ya kita coba mendekat disini juga cukup rame ya teman-teman semuanya jadi 3 hari menjelang peresmian Masjid Al-Jabar ini sudah banyak warga berdatangan ini tadi habis maghrib ya jadi sebelum isa ini juga cukup rame warga yang berdatangan disana sekedar untuk melihat keindahan Masjid Raya Al-Jabar ini di malam hari jadi memang kalau di malam hari ini terlihat lampu-lampunya kerap klip bagus banget ya teman-teman semuanya ini banyak warga yang datang untuk sekedar melihat ada yang foto-foto kemudian apa namanya memang cuman apa namanya memang belum bisa masuk ya teman-teman semuanya jadi karena memang belum dibuka jadi masih ada pembatas ini tadi juga warga yang datang disini apa namanya ada pembatas untuk tidak masuk ke area masjid ya karena baru memang akan diresmikan pada tanggal 30 Desember jadi hari Jumat jadi hari Jumat nanti dan memang masih ada proses beberapa mungkin perapian atau persiapan menuju ke peresmian di tanggal 30 Desember ini jadi dari jarak jauh tadi kita lihat teman-teman semuanya bagus banget untuk apa namanya klub klip lampunya dari jarak dekat ini juga apalagi ya jadi ini kita hanya melihat dari satu sisi dari satu sisi sebelah utara mungkin kalau gak salah jadi dari satu sisi tadi juga sedikit apa namanya lihat dari sisi samping dari samping jalan ini dari sisi samping jalan dari samping sebelah kiri dari masjid Aljabar ini kalau kita dari depan tadi memang belum bisa maksimal kecuali mungkin tadi ada juga ketemu dengan teman-teman yang ambil video menggunakan drone itu mungkin nanti bisa bagus ya dari atas itu akan kelihatan bagus jadi nanti teman-teman mungkin bisa lihat di apa namanya channel-channel teman-teman yang lain ada mungkin nanti yang menggunakan drone itu pasti akan lebih bagus nah ini juga dari jarak jauh ya dari jarak jauh tapi dari sisi lain jadi jalur kalau yang tadi itu dari jalur yang menuju ke DBLA kalau ini dari jalur yang dari arah Cimencerang jadi di jalan kebetulan tadi kita bisa parkir di dekat disitu ada tempat minimarket kita parkir di minimarket jalan dan coba kita videokan dari sana penampakan dari jauh ini juga bagus banget kita tadi sempat ambil beberapa foto bagus banget pokoknya teman-teman semuanya ya jadi untuk warga Bandung warga Jawa Barat ataupun warga di luar Jawa Barat yang penasaran dan pengen melihat masih trial Jabar ini nanti akan diresmikan di hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 jadi kemungkinan setelah tanggal itu sudah dibuka untuk umum dan kita bisa masuk untuk bisa menjalankan ibadah sholat mungkin di sana ya jadi silahkan untuk warga Bandung dan sekitarnya warga Jawa Barat atau menilai Jawa Barat bisa menjadi satu tempat tujuan ya ketika teman-teman ke Bandung jadi selain Masjid Agung Jawa Barat juga ada Masjid Raya Al-Jabar ini sekian dulu teman-teman semuanya informasinya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya salam sehat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati